Pemirsa ST Bakti Karya melaksanakan Bakti Karya Festival 2023 BKFES 23 di Banjar Siledarma, Desa Mengui, Kecamatan Mengui, Kabupaten Bandung. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menjadi wadah bagi generasi muda di Bali untuk berkarya, menyalurkan, dan mengembangkan bakat seni yang dibilikinya. Ketua Panitia Bakti Karya Festival Madi Surya Darmadi mengatakan seni dan budaya di Indonesia banyak mengalami modernisasi dari yang tradisional menjadi lebih modern. Penyebabnya adalah banyaknya pengaruh dari dunia luar yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Seni dan budaya masing-masing mengalami modernisasi dengan inovasi yang berbeda, tetapi tetap saja keduanya masih mengikuti pakem-pakem yang ada. Seiring berjalannya waktu, masyarakat umum khususnya generasi muda mulai mengalihkan perhatiannya dan terfokus pada kesenian dan kebudayaan modern. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan serta penyelarasan kesenian tradisional dan modern tersebut agar dapat tetap terjaga keberadaannya dan selaras perkembangannya. Oleh karena itu, ST Bakti Karya mengadakan Bakti Karya Festival sebagai wadah bagi generasi muda di Bali untuk berkarya, menyalurkan, dan mengembangkan bakat seni yang dimilikinya. BKFES 23 diisi penyelenggaraan lomba tari rangde dan makendang tunggal serta lomba kreativitas generasi muda berlandaskan seni dan budaya yang berpedoman pada konsep trite karane. Hal ini diambil dari keresahan masyarakat Bali terhadap seni dan budaya lokal yang mulai memudar akibat modernisasi dan perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini. Generasi muda diharapkan mampu mewarisi budaya Bali yang adiluhung sehingga dapat diteruskan ke generasi selanjutnya. Ini Lomba Rangde, Sarang Makenang Tunggal yang pesertanya ada 8 peserta dari Dianyar, dari Belungkung, dari Tabanan, dari Badung juga ada. Yang selaku Ketua Panikia BKFES mengucapkan terima kasih dan sebanyak-banyaknya kepada pemerintahan Kabupaten Badung yang telah men-support kegiatan Lomba Rangde dan Makenang Tunggal terdiri. Per Bekal Mengwitani Nyoman Suwardana mendukung kegiatan yang dilaksanakan ST Bakti Karya. Kegiatan ini merupakan titik awal di Desa Mengwitani mengadakan festival. Depannya Desa Mengwitani akan melaksanakan Mengwitani Festival dan diharapkan kegiatan ini dapat digelar secara berkelanjutan. Festival warung, festival Makenang Tunggal, makanya kami sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. Harapan kami kepada anak-anak kami, khususnya Desa Mengwitani, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa mempertahankan seni, budaya, adat yang diwariskan oleh Reku. Harapan kami ke depan juga dari anak-anak muda terus menggali seni dan kreatifitasnya yang bisa memberi sumbangan, sumbang siap kepada desa khususnya di bidang seni. Di selenggerakannya, Bakti Karya Festival diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan dan mengembangkan minat serta bakatnya dan juga mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki. Harapannya, terlahir bibit unggul generasi muda untuk turut berkontribusi dalam melestarikan seni dan budaya, yang nantinya generasi dan budaya baik tradisional maupun modern tersebut dapat berjalan beriringan dalam setiap perkembangan zaman. Saputra Bali TV